Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di Satu Meja The Forum. Saya kemas Suawan Mas Udi dulu. Mas, sebagai seorang scholar, apa yang Anda lihat dengan penurunan yang cukup signifikan dari paslon nomor 3, bahkan disalib oleh paslon nomor 1 meskipun dalam margin of error? Menurut penjelasan dari tim Kompas tadi, saya kira ini fenomena yang sangat menarik, tapi sekaligus juga mengejutkan. Menarik, mengapa? Karena, satu, pemilih kepada paslon nomor 3 kelihatannya jauh lebih rendah daripada pemilih ke partainya. Hanya ada sekitar 15 persen, sementara partainya kan memperoleh angka hampir 20 persen. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Dalam konteks yang pertama tentu konsolidasi partai yang nampaknya menjadi PR paling berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kira soal Jawa Tengah menjadi kunci. Bahwa selama ini beliau merupakan gubernur Jawa Tengah dua periode, selama menjadi gubernur, sangat populer, berusuhan ke sana-sini. Tapi nampaknya pemilih di Jawa Tengah ini mulai bimbang juga. Pertanyaannya adalah, mengapa pemilih di Jawa Tengah mulai bimbang? Kalau saya, faktornya ada dua, yang paling utama. Faktor pertama, bahwa apapun prestasi dan perkembangan, kemajuan pembangunan yang ada di Jawa Tengah, saat ini tidak bisa diklaim 100% sebagai prestasinya beliau. Tetapi banyak sekali juga inisiatif program dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini tentu presiden. Dan situasi inilah yang saya kira menghadirkan dilema yang luar biasa bagi beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Jawa Tengah tadi juga menarik? Kita harus ingat, Jawa Tengah ini terbagi dalam beberapa klaster, sub-culture lah ya, dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini saya kira, Solo Raya akan sangat menentukan. Solo Raya ini sangat besar ya. Ini mulai dari Solo, kemudian... 7 kota kabupaten ya? Ya, ada sekitar 4-5 kabupaten. Dan di situ pemilihnya sangat besar. Dan kita tahu Pak Gibran dari situ. Nah, hal lain saya kira penurunan ini terjadi, kelemahan, bukan kelemahan, kekurang mampuan dari, mohon maaf, Jawa Press yang dipilih untuk mengkapitalisasi kekuatan yang sebelumnya diharapkan bisa menambah suara. Jadi ini seolah-olah, mohon maaf, Pak Ganjar, seperti sedang bertarung sendirian saat ini. Ini menjadi PR berat ini, baik dari si Partai maupun dari sisi Wapres dan semua pendukungnya untuk bisa... Oke, Bung Eriko. Sudah saya duga ini. Makanya saya sudah siap. Iya, sudah. Apa yang Anda lakukan ketika tadi Wawan menyebutkan bahwa Jawa Tengah akan menjadi battle? Apa yang akan dikolehkan pasla nomor tiga? Saya rasa sangat wajar kalau hal itu terjadi ya. Karena begini, hal transformasi dinamika yang ada Mas Wawan, Mas Budiman, dan seluruh pemirsa Kompas TV, itu pasti membuat kalangan pemilih ragu-ragu. Itu wajar. Pak Bestian, itu benar. Apapun situasi politik yang terakhir itu, tidak masuk di akal pikiran oleh manusia. Itu membuat setiap orang berpikir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, tapi kalau saya, saya dan kami, kami sudah diperintahkan, kita paham, ini tidak ada pilihan lain, Mas Budiman. Untuk menang ini, tidak cukup hanya media, sosial media. Kami memang harus door to door. Untuk tadi itu, meyakinkan itu, termasuk di Jawa Tengah. Ya, tidak usah jauh-jauh, Mas Budiman. Hari ini, saya keliling hampir seribu kakak. Di Petukangan Selatan dan Petukangan Utara. Saya ketemu fansnya Mas Budiman, sama kita semua, di satu meja ini, namanya Mas Agus, di Petukangan Selatan. Ketemu sama ketua RT, namanya Haji Nafis. itu menyampaikan bahwa masyarakat butuh penjelasan apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Nah, ini Jakarta. Apalagi daerah. Apalagi daerah. Nah, cara mengatasi ini bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Door to door. Door to door. Saya pribadi, target sampai nanti selesai, ini sekitar 70-80 ribu kepala keluarga. Dan semua caleg akan begitu? Semua caleg harus begitu. Oke. Di caleg di kami, di DPR area ada 560, belum yang semua hampir 30 ribu. Simpel-simpel saja. Kalau 30 ribu ini bergerak, 20 ribu saja. Satu orang untuk dia bergerak selama 65 hari, 75 hari ini. Itu 60-70 juta, Mas. Oke, itu strategi akan dikelakukan ya? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, menurut saya beda loh, Mas Budiman. Ini bahwa undecided voter yang 28,7 ini, Pak Baistian, tolong kalau saya ini dikoreksi, saya punya satu keyakinan, sebagian besar ini tidak terjangkau oleh sosial media dan TV. Kurang lebih hampir 20 persen. Nah, ini pasar yang luar biasa besar yang harus direbut. Dan satu sisi lagi, nanti Pak Baistian harusnya jelaskan juga, bahwa yang sudah menentukan pilihan itu, apakah tidak ragu-ragu juga? Kurang lebih masih bisa swing, kurang lebih 40 persen. Oke. Nah, ini kami sekarang bersaing sama Mbak Sara, sama Mas Saifu Luda, memperebutkan ini. Oke. Nah, tentu Mas Budiman tanya, berapa sih targetmu, Errico? Hah? Kami menghitung, 50 persen Mas Wawan, dari undecided voter, dan 50 persen dari yang belum, yang masih ragu, bisa jadi swing ini, kami rebut. Kami rebut. Dan itu angka itu, kurang lebih di angka 37, sampai 43 persen. Baik. Nah, baik. Kenapa Mas Budiman, kalau kita melihat dari sini, nanti Pak Bestian juga harus jelaskan, apakah ini terjadi satu putaran? Apakah dua putaran? Kalau saya melihat secara jernih, kemungkinan besar ini akan dua putaran. Dua putaran. Baik. Mbak Rahyus Saraswati, ini Pak Paslon nomor dua, kelihatannya di atas angin ya. Apakah itu juga karena perubahan strategi dari Pak Prabowo, yang dengan gemoy, dengan gagasan, atau seperti apa yang menyebabkan, kemudian termasuk di surveinya Kompas itu, di angka 39 lebih? Ya, pertama, saya luruskan dulu. Gemoy itu bukan strategi dari awal ya. Oh, bukan strategi. Karena itu pun juga sesuatu yang mengagetkan kita. Oh, kaget juga ya? Betul. Karena itu munculnya justru dari kalangan anak-anak muda ya. Mulai dari saat kita deklarasi, mereka juga banyak yang melakukan deklarasi. Di deklarasi-deklarasi tersebut, muncullah kata gemoy. Gemoy. Yang sampai Pak Prabowo makanya nanya, ini gemoy itu apa? Jadi, itu bukan dari kita ya. Ya, oke. Namun, akhirnya disebut sebagai gemoy, karena dari tingkah laku Pak Prabowo, yang mungkin tadi bisa dikatakan lebih santai, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan persoalan angka yang terus naik, saya rasa kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama tentunya, tadi seperti disampaikan, kita semua pasti punya marching orders istilahnya. Semua pasti punya tugas untuk harus turun ke lapangan. Karena walaupun media sosial itu satu battlefield, udara itu ada satu battlefield, tapi itu ceruknya sangat spesifik. Kita tahu Facebook itu kalangannya generasi apa, TikTok generasi Z, Instagram generasi Y, untuk milenial. Tapi untuk, terutama untuk swing voters, terutama untuk undecided voters, itu tidak ada pilihan lain, kecuali untuk bertemu langsung dengan mereka. Dan itu yang dilakukan, terutama, nah ini yang banyak yang mungkin, masih melihatnya kan perbandingannya kok, besar sekali antara sebelum, dengan setelah, karena realitanya, masih banyak caleg yang kemarin, menunggu DCT keluar. Jadi pas DCT keluar, akhirnya turunlah. Yang realitanya, partai yang mendukung, koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu sangat besar. Ada sembilan yang bisa dihitung ya, termasuk semua partai-partai koalisi ini. Dan bisa dikalikan jumlah caleg. Jadi dari segi kalkulasi, logika, matematikanya ya, kalau misalkan dikalikan, apalagi dari partai-partai, yang saat ini sudah di parlemen. Itu kan 46 persen. Jadi kalau saya sih melihatnya logikanya aja. Oke, baik. Mas Saiful Huda, politisi dari PKB, kalau lihat dari survei dari Litbang Kompas, memang, apa, Mas Anies, Mas Muhammad, kemudian bisa menyalip. Apa yang Anda baca, apakah strateginya yang berumah, meskipun dalam margin of error ya, strategi apa yang kemudian dikembang? Apakah tetap dengan tema perubahan itu bisa menggrep atau apa? Persis. Rakyat kita butuh perubahan, Mas Budiwan. Kita bisa lihat situasi kondisi masyarakat di bawah. Karena itu, temuan 28,7, tidak hanya soal konfigurasi, perubahan konfigurasi, kita berharap, tadi kan kira-kira mayoritas di Jawa Tengah, tadi di sekitar secara baik oleh Mas Wawan, Mas Iriko tadi lebih mendetailkan lagi. Tapi saya merasa ada sisi lagi, dan ya itu, jangan-jangan mereka bimbang dan ragu untuk memilih, belum menentukan pilihan, termasuk karena mereka ingin ada perubahan. Jadi ketimbang bermain di ruang antara, antara pasok pasok nomor 2, nomor 3, udah mendingan aja lompat, membawa isu dan angin perubahan. Yang kedua, saya tadi juga mencatat soal banyaknya perempuan, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bastian juga, menjadi bagian yang cukup besar, dari 28,7. Panggung 4 kali debat kandidat, kami concern juga soal isu perempuan, jadi kita berharap 28,7, undisended voters itu, juga bisa lompat menjadi bagian dari agenda perubahan yang sedang diusung oleh pasangan Amin ini. Terima kasih telah menonton!